Inilah rahasia cara menanam cabai rawit di halaman rumah bagi pemula. Cabai rawit atau cabai rawit Capsicum frutescens adalah salah satu tumbuhan dari famili Solanaceae. Tanaman ini adalah tanaman yang berasal dari benua Amerika. Tanaman ini dimanfaatkan buahnya untuk bumbu masakan. Buah cabai rawit memiliki warna yang akan berubah dari hijau menjadi merah ketika matang. Walaupun memiliki ukuran yang kecil dibandingkan dengan varietas lain. Tapi buah cabai rawit memiliki tingkat kepedasan yang cukup pedas yaitu sekitar 50 ribu hingga 100 ribu pada skala Scoville. Cabai rawit meskipun pedas memiliki beberapa manfaat seperti dapat meningkatkan sirkulasi darah. Dapat membantu mengobati nyeri otot dan dapat membantu detoksifikasi. Cara menanam cabai rawit di halaman rumah 1. Persiapan bibit cabai rawit Biji benih cabai rawit dapat diperoleh dengan membuatnya sendiri atau membelinya di toko pertanian. Setelah itu rendam biji selama 6 jam untuk mempercepat pertumbuhan bibit dan gunakan biji yang tenggelam saja. Selanjutnya, keringkan biji dengan menjemurnya namun tidak terkena sinar matahari secara langsung. 2. Buatlah media semai dengan menggunakan campuran tanah dan sekam atau pupuk kandang dengan Perbandingan 2. 1. Lalu letakkan media semai pada kotak semai setebal 5-10 cm. Jika sudah, semai biji cabai rawit dengan jarak 10 cm kemudian lakukan penyiraman. Lalu tutup persemaian dengan menggunakan karunggoni basah jika sudah kering basahi lagi agar media Semainya tetap lembab setelah 4 hari barulah karunggoni diganti dengan plastik transparan. Biasanya benih akan tumbuh setelah 30-45 hari setelah semai dan apanilah jumlah daunnya sudah 4 maka. Dapat dilakukan pemindah tanaman. 3. Penanaman cabai rawit Siapkan polybag atau pot tanam berukuran 30 cm. Lalu isi dengan media tanam berupa campuran tanah, pupuk, kompos, dan sekam dengan perbandingan 1. 1. 1. Kemudian buatlah lubang tanam dan pindahkan bibit beserta media semainya lalu timbun dan sedikit. Padatkan. Ketika mulai besar, pasangkan ajir dari bilah bambu sepanjang 20 cm. 4. Perawatan cabai rawit Lakukan penyiraman sebanyak 1 kali sehari secukupnya saja jangan terlalu basah. Lakukan pemupukan sebulan setelah penanaman dan pemupukan berikutnya dapat dilakukan setiap setelah panen. Lakukan pula penyiangan jika ada gulma tumbuh di sekitar pot polybag. 5. Pemanenan cabai rawit Setelah memasuki umur 2,5 bulan, Cabai rawit bisa dipanen dengan cara memetiknya beserta tangkainya pada pagi hari. Inilah rahasia cara menanam cabai rawit di halaman rumah bagi pemula. Subscribe terima kasih di Cipta Alami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.